Pembacaan Kitab Suci Perjanjian Baru dalam Bahasa Sehari-Hari Matius Fasal 1 Inilah daftar Nenek Moyang Yesus Kristus Keturunan Daud, Keturunan Abraham Dari Abraham sampai Daud, nama-nama Nenek Moyang Yesus sebagai berikut Abraham, Isaac, Yaakub, Yehuda, dan saudara-saudaranya, Peres, dan Serah, ibu mereka bernama Tamar Hesron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, ibunya adalah Rahab Obed, ibunya ialah Ruth, Isai, dan Raja Daud Dari Daud sampai pada masa bangsa Israel dibuang ke Babil Tercatat nama-nama berikut ini Salomo, ibunya adalah bekas istri Uria Rehabiam, Abiyah, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahas, Hizkiah, Manaseh, Amon, Yusia, Yekunya, dan saudara-saudaranya Dari masa bangsa Israel dibuang ke Babil Sampai kelahiran Yesus tercatat nama-nama berikut ini Yekunya, Seltiel, Serubabel, Abihud, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matan, Yaakub, Yusuf, suami Maria Dan dari Maria itulah lahir Yesus yang disebut Kristus Jadi dari Abraham sampai Daud semuanya ada 14 generasi Dari Daud sampai masa bangsa Israel dibuang ke Babil Ada 14 generasi juga Dari masa bangsa Israel dibuang ke Babil Sampai kelahiran Kristus ada pula 14 generasi Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus Ibunya yaitu Maria bertunangan dengan Yusuf Tetapi sebelum mereka menikah Ternyata Maria sudah mengandung Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa roh Allah Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama Jadi ia mau memutuskan pertunangannya Tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu Ia bermimpi Dalam mimpinya itu ia melihat seorang malaikat Tuhan Yang berkata kepadanya Yusuf keturunan Daud jangan takut menikah dengan Maria Sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa roh Allah Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki Anak itu harus engkau beri nama Yesus Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Semuanya itu terjadi demikian supaya terlaksana Apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya Yaitu seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Anak itu akan dinamakan Immanuel Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita Sesudah Yusuf bangun Ia melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepadanya Ia menikah dengan Maria Tetapi selama Maria belum melahirkan anaknya itu Yusuf tidak bercampur dengan Maria Dan sesudah anak itu lahir Yusuf menamakannya Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton